Halo semuanya, jumpa lagi di Naufal Official Channel. Halo Besti, apa kabar? Pada tanggal 5 April tahun 2023, mamahnya Naufal mendapatkan telepon dari Telkom. Dan ini percakapannya. Mesin penjawab berkata, nomor telepon ini dalam 2 jam ke depan akan diblokir. Untuk info lebih lanjut tekan 8. Lalu mamahnya Naufal tekan 8. Dan ada customer service pun menjawab. Customer service gadungan berkata, halo selamat siang, mohon maaf nomor telepon ini. Akan diblokir, dalam 2 jam ke depan, maaf dengan siapa saya bicara. Mamanya Naufal berkata, siang, saya warasri hartani, maaf bapak gugun sedang keluar, nanti. Sekitar jam 3 sore, suami saya pulang. Customer service gadungan berkata, oh iya, ibu wara nanti, saya akan telepon lagi. Oh iya, saya boleh minta tanggal bapak gugun. Lalu mamanya saya, memberikan tanggal lahir ayahnya saya. Karena mamanya tidak tahu, kalau itu penipu. Tetapi, pas ayah saya datang, dari kantor tetangga saya, untuk perbaiki komputer. Orang tersebut tidak ada nelepon lagi. Lalu pas, selesai buka puasa. Naufal baru ingat, lalu saya pun langsung sampaikan ke ayah saya. Lalu ayah saya telepon, 147. Dan ini percakapannya, ayah saya berkata, selamat malam nama saya Gugun Gunadi. Customer service berkata, malam bapak gugun apa ada yang kami bisa bantu. Ayah saya berkata, ini pak tadi siang jam 11, kata istri saya, terima nelepon katanya sih. Dari telkom, bilangnya, mohon maaf nomor telepon ini, akan diblokir, dalam 2 jam ke depan. Kebetulan saya lagi keluar, terus katanya jam 3 sore, bilangnya mau telepon. Lagi tapi sampai sekarang, enggak ada nelepon lagi, orang itu. Terus orangnya minta tanggal lahir juga pak. Customer service berkata, oh hati-hati pak, itu bukan dari pihak kami, jangan-jangan itu. Penipu Ayah saya berkata, oh iya terima kasih banyak, pak oh iya, pak bisakah saya minta tolong. Lacak nomor itu Customer service berkata, oh iya baik, bapak gugun, nanti akan lacak nomor itu. Ayah saya berkata, terima kasih banyak pak, oh iya untuk besti saya, semua, kalian wajib waspada, karena sekarang banyak penipu. Pokoknya, kalau ada orang yang enggak dikenal, apalagi kata-katanya, enggak masuk akal. Dan lalu minta alamat rumah, tanggal lahir, atau alamat email, soalnya takut. Disalah gunakan. Terima kasih banyak, yang sudah menonton, sampai selesai. Selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share videonya. Terima kasih telah menonton, sampai selesai.